Untuk Kejabatan Melokan, Desa Patrona, Amri Heri Antonius Nababal. Untuk Desa Puluh Banjo, Janita Lidia Perusi Tepuk. Untuk Kejabatan Merdeka, Desa Semangat Bunuh, Thomas Sembiling, Tim Serobakti, dan seterusnya. Untuk Kejujuran, Selanjutnya, Saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sesuai dengan Kejujuran Kejabatan Merdeka, Dengan berpedauman para Pancasila, Dengan berpedauman para Pancasila, Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan wlena, Dalam menjalankan tugas dan wlena, Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan petunjuk pimpinan kami bahwa sebenarnya ini kan pelantikan PKD dilakukan oleh PANWAS. Tapi tempat kita satukan sehingga memang tetap PANWAS yang berlantik. PKD sebanyak 269 desa dan pelurahan. Harapan kita kepada para PKD yang dilanjutkan? Kepada PKD, ya tentu harapan kita bekerja secara profesional, Jangan netralitas, Rajin membaca undang-undang sehingga pengawasan bisa efektif, Dan terakhir lakukan koordinasi dengan stakeholder di tingkat desa dan pelurahan. Tadi dari pesan-pesan tua ini kan ada beberapa yang sebelumnya jadi PPS, Sebelumnya jadi PKD atau PT PS ini seperti apa? Ya, sebanyak 269 ini kan bersemburung dari latar belakang yang berbeda. Ada yang pengawas yang lama, ada penyelenggara yang lain, Tapi tentu saya yakin dengan pimpinan kita nanti akan menjadi satu, Pengawasan akan sukses, Semoga mereka juga langsung mau berinteraksi dengan situasi yang ada di bawah sini. Nah pekerjaan yang terdekat akan dihadapi PKD apa ini? Ya itu tuh ketika nanti ada tahapan di KPU, Langsung mereka akan mendampingi. Ini kebetulan kan persorangan sepertinya tidak ada, Tapi tentu ada akan dalam waktu dekat pemutahiran dan pemilihan dari KPU, Tentu mereka juga bertugas di tingkat desa. Download Tribune X sekarang, Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.